Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Agus Pur di pembahasan soal-soal kimia kita akan bahas soal tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan oke misalnya ada soal seperti ini tentukan kelarutan AGCL dalam yang pertama dalam air murni yang kedua dalam larutan NACL 05 0,01 molar dan yang C dalam larutan AGNO3 0,001 molar dan diketahui KSP dari AGCL 10 pangkat min 10 kita mulai dari yang A dulu katakanlah kelarutan AGCL sama dengan S AGCL akan terionisasi berkestimbangan membentuk ion AG plus dan CL min perhatikan koefisiennya ini 1 ini 1 sehingga kalau disini S ini sama sesuai dengan perbandingan koefisiennya juga S oke ini juga S ya nah KSP dari AGCL adalah hasil kali ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisiennya jadi konsentrasi AG plus jadi konsentrasi AG plus pangkat 1 tidak usah ditulis kalau 1 kali konsentrasi CL min pangkat 1 juga AG plusnya S CL minnya juga S jadi S kali S atau S pangkat 2 kalau dibalik S nya berarti akar KSP ya jadi kelarutan AGCL sama dengan akar KSP nya KSP nya tahu 10 pangkat min 10 kan jadi akar 10 pangkat min 10 ketemu 10 pangkat min 5 molar itu jawaban yang A sekarang kita lihat yang B kelarutan AGCL dalam NACL 0,01 molar berapa kelarutannya ini jadi kelarutan AGCL dalam NACL 0,01 molar ya NACL akan terionisasi berkestimbangan dengan ion NA plus dan CL min nah kalau disini 0,01 molar , NA plusnya juga 0,01 molar , CL minnya juga 0,01 molar karena ini sesuai dengan perbandingan koefisien nah sementara AGCL juga terionisasi membentuk kestimbangan dengan AG plus dan CL min tadi ini S ini S ini S ini S nya tadi 10 pangkat min 5 kan nah kita perhatikan disini ternyata ada ion yang sejenis atau senama yaitu CL min berarti kalau CL min nya bertambah karena ini kestimbangan maka ini akan bergeser ke kiri ya akan bergeser ke arah kiri kalau ruas kanan bertambah konsentrasinya maka kestimbangan akan bergeser ke ruas kiri kan jadi S nya akan berkurang ini nanti nilai S nya ini akan berkurang nilai S nya ini akan berkurang nah berapa konsentrasi CL min yang ada di larutan ini ya di dalam larutan itu terdapat ion CL min yang berasal dari NaCl yaitu 0,01 molar yang ini ya dan ion CL min yang berasal dari AGCL yang ini yang tadi diketahui 10 pangkat min 5 molar berarti semuanya CL min nya konsentrasi ion CL min nya adalah 0,01 ini ditambah 0,0001 10 pangkat min 5 ketemunya 0,01 001 molar ya kita sederhanakan saja ini dibuang ya sehingga 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar untuk memudahkan perhitungan gitu kan nah KSP AGCL itu adalah konsentrasi AG plus sama CL min KSP nya tadi 10 pangkat min 10 nah ini akan tadi bergeser ke kiri kan kesetimbangannya ini CL min nya 10 pangkat min 2 ini maka dari sini kita bisa mencari konsentrasi AG plus nya ketemu 10 pangkat min 8 ya kan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 10 pangkat min 8 molar oke nah sementara kita tahu bahwa AG plus ini itu sama dengan S yang ini nah ini sehingga S nya 10 pangkat min 8 molar itu ini untuk yang C sekarang kelarutan AGCL dalam AGNO3 0,001 molar sama dengan yang B tadi AGNO3 akan terionisasi berkestimbangan dengan AG plus sama NO3 jamin kalau disini 0,001 ini akan 0,001 juga ini koefisiennya kan 1 ini 1 sehingga ini sebanding ya perbandingan molarnya sebanding AGCL juga begitu akan terionisasi membentuk kestimbangan dengan AG plus dan CL min kalau ini S ini S ini S sesuai dengan koefisiennya nah sama seperti tadi perhatikan ada yang senama atau sejenis ionnya kali ini AG plus nah jumlah AG plusnya sama 0,001 ditambah 0,001 atau 10 pangkat min 5 jadi kita sederhanakan saja dengan ini untuk menghitung ini untuk AG plusnya nah KSP AGCL itu konsentrasi AG plus kali konsentrasi CL min pangkatnya 1 1 ya nah KSP nya tadi 10 pangkat min 10 AG plusnya menggunakan ini 10 pangkat min 3 kali konsentrasi CL min sehingga dari sini kita bisa mencari konsentrasi CL min 10 pangkat min 7 molar dari 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 3 ketemu 10 pangkat min 7 molar ini nah konsentrasi CL min itu ini sama dengan S ya kan maka S nya ya 10 pangkat min 7 molar ini jadi kelarutana GCL dalam larutana GN O3 0,001 molar itu 10 pangkat min 7 molar demikian semoga bermanfaat sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh